hai 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 bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu'ala Rasulullah dia kutu nafisnya enggak banyak wajibu nafis tanah-anah nih Sayyidina amulana Muhammad bin abdillah wa'ala alihi wa sahbiyya alhamdulillah kita sekarang memasuki bab Tuharoh kenapa hampir semua kitab VG itu di awal selalu bab Tuharoh karena salah satunya ya karena hadisnya Rasulullah salam miftahus sholat atuhur awgama kuala kuncinya sholat itu adalah bersuci wassalat abdul ibaratil badan dan sholat itu paling abdulnya ibadah badan makanya kenapa sholat didahulukan daripada yang lain zakat puasa karena sholat yang paling abdul sebelum sholat didahulukan Tuharoh karena kuncinya sholat adalah Tuharoh sekarang memasuki ta'rifnya Tuharoh Bismillahirrahmanirrahim At-Tuharoh itu luwatan anna al-dhafa wal-khulus minal adnas hisyiatan kanat kalanjas awam ma'amawiyatan kal'ujub Tuharoh itu secara bahasa artinya itu anna al-dhafa bersih wal-khulus minal adnas anna al-dhafa itu secara bahasa atau harus secara bahasa yaitu anna al-dhafa bersih wal-khulus minal adnas dan terhindar daripada kotoran-kotoran secara bahasa kotoran itu hisyiatan kanat ada kalanya kotoran itu hisyia yaitu bisa dilihat bisa dirasakan dengan panca indera ya kal'anjas seperti najis-najis aw ma'amawiyatan atau kotoran itu ma'amawiyah tidak terlihat seperti kal'ujub seperti aib-aib yang ada di hati kal'iddi wal-hasad ya hasud dan lain-lain apakah Tuharoh ini berlaku dalam artinya itu bersih daripada kotoran hisyiatan maknawiyah itu haki kotoran atau majazan ada pendapat itu haki kotoran ya semuanya jadi Tuharoh itu bisa diartikan bersih dohir juga bersih batin ada yang ngomong tidak ya maksudnya haki koh dalam salah satu mungkin hisyia atau yang ma'amawiyah dan yang lainnya majaz tapi yang ditasuh oleh Imam Bulgini Tuharoh itu bersih daripada kotoran mutlakon sudah hisyia atau ma'amawiyah jadi seperti itu makanya seperti di kalamnya Imam Bukhari di kalamnya Imam Bukhari beliau berkata dalam ihya ya Tuharoh itu ada empat tingkatan yang pertama apa membersihkan yang wohir yang anggota badan daripada hadas dan najis dan hal-hal yang tidak penting yang kedua membersihkan anggota badan daripada dosa-dosa dan asam dan kejahatan-kejahatan jara'im, kejahatan wal-asam dan dosa-dosa kemudian dan yang terakhir dan yang terakhir yaitu membersihkan hati daripada selain Allah SWT dan ini dan ini Tuharohnya atau bersucinya para ambiyah dan syuddigin orang yang mencapai mahkum syuddigya semuanya disebut Tathihir Tuharoh maka Tuharoh itu secara bahasa bersuci maupun dari yang Tuhir ataupun yang yang tidak Tuhir begitu juga Sayyina Aisyah ngomong sebagaimana kalamnya Sayyina Aisyah ya Ajibduliman Yata Tuharoh Yata Tuharoh Kula Yawmin Khamsamarrat Bibadanihi Walam Yutohhir Galbahu Awkama Qolat Radiyallahu Anha saya heran terhadap orang yang setiap hari dia bersuci badannya dibersihkan lima kali karena dia wajib butuh tapi hatinya tidak pernah disucikan juga maka Tuharoh juga berarti Tuharoh itu mutlak sudah digunakan untuk yang Tuhir ataupun yang yang maknawi yang hissi atau yang maknawi wasyara'an dan secara syariat apa Tuharoh itu secara syariat banyak sekali takrif bahkan ada empat mungkin ya ada empat takrif ulama tentang Tuharoh secara syariat tapi sebelum membahas takrif secara syariat di dalam syariat dalam istilah syari'i lahat Tuharoh itu mempunyai dua apa ya mempunyai dua makna ada makna hakiki ada makna majazi makna hakiki yaitu apa Tuharoh itu adalah asar daripada perbuatan sifatnya itu namanya Tuharoh jadi bukan wuduknya Tuharoh bukan mandinya Tuharoh tapi setelah wuduk itu namanya Tuharoh suci bukan bersuci tapi suci suci nya itu namanya Tuharoh itu hakikatnya malah hakikah filhakikah Tuharoh itu al-wasaf tapi mempunyai makna juga majazan apa fiilnya perbuatannya jadi wuduk Tuharoh ya majazan khusul majazan sebagian ulama menggunakan dengan makna yang hakiki dalam mentarifi sebagian dengan makna yang majazi seperti di kitab ini fi'luma tatawakafu alai ibahatun di kitab ini berarti menggunakan makna yang majazi jadi perbuatannya perbuatannya itu disebut Tuharoh secara syariat Tuharoh itu apa fi'luma tatawakafu alai ibahatun ya ya itu melakukan suatu kegiatan atau suatu pekerjaan tatawakafu alai ibahatun yang bergantung atas suatu kegiatan tersebut ibahatun diperbolehkannya sesuatu atau diperbolehkannya melakukan sesuatu lain yang sebelumnya tidak boleh seperti kita tahu orang haram atas orang yang tidak punya wudhu melakukan empat hal setelah kita bersuci berTuharoh maka boleh makanya Tuharoh itu apa fi'luma tatawakafu alai ibahatun diperbolehkannya hal-hal hal-hal yang sebelumnya tidak boleh walau mimpak dilujuh diperbolehkannya hal-hal yang sebelumnya tidak boleh walau mimpak dilujuh walaupun hanya dari sebagian sisi saja tidak diperbolehkan seperti tidak tidak diperbolehkan 100% tapi hanya sebagian sisi seperti apa tayammum tayammum itu termasuk Toharoh kenapa karena tanpa tayammum kalau tidak ada air tentunya dengan sebab-sebab tayammum karena tanpa tayammum kita tidak diperbolehkan sholat tidak diperbolehkan dengan sebab-sebab tayammum tidak diperbolehkan sholat tidak diperbolehkan membaca Al-Quran tetapi tayammum ini memperbolehkan hal-hal tidak dari semua sisi tidak seperti wudhu kalau wudhu setelah kita wudhu kita boleh sholat aslinya haram sholat boleh sholat terus sholat fardhu lima waktu dengan satu wudhu boleh tapi kalau tayammum tidak hanya dari beberapa sisi dari beberapa sisi saja misalnya apa kita tidak boleh sholat fardhu dua fardhu dengan satu tayammum tidak boleh makanya diperbolehkan tapi hanya dari beberapa sisi saja au sawabun mujaradun itu au-nya atof ke ibahadun sawabun itu atofnya ke ibahadun atau mengerjakan sesuatu kegiatan yang bergantung atas sesuatu tersebut pahala saja pahala yang mujarad hanya pahala saja misalnya apa tes didul wudhu yang mujadid tes didul wudhu misalnya atau basuhan kedua dan ketiga dalam wudhu atau dalam menghilangkan najis basuhan kedua dan ketiga itu adalah kita apakah karena wudhu tes didul wudhu kita diperbolehkan melakukan sesuatu tidak ada bedanya sebelum tes didul wudhu dan setelah tes didul wudhu tapi hanya mendapatkan sawabun mujarad pahala saja begitu juga basuhan kedua dan ketiga sama ya ini ini ta'rif yang dimaten adalah mengikuti itulak itulak makna toharoh yang majas yaitu apa kalau kita mengatakan toharoh itu bersuci bukan suci tapi bersuci dan ini ta'rif adalah marufnya ya Allah ma'rufnya Ibn Hajar yang menta'rif yang membuat ta'rif ini dengan kata-kata seperti ini yaitu Ibn Hajar lahitami juga banyak sekali ada ada yang mengatakan toharoh itu ta'rifnya ya zawalul man'i al-mutaratib al-hadad wal-khobad hilangnya mana hilangnya hilangnya larangan yang disebabkan oleh hadas dan khobad misalnya ketika kita hadas kecil apa saja yang diharamkan hilang larangan itu maka itu disebut suci ini kalau ta'rif ini ini menurut ini ta'rif ta'rifnya gotihusin kalau ta'rif ini mengikuti yang hakiki yang dimaksud toharoh suci bukan berbuatannya hilangnya larangan itu ya dengan kita berwuduk selesai baru hilang jadi bukan wuduknya tapi hasilnya hilangnya larangan ini menurut imam gotihusin tetapi kalau ta'rifnya seperti ini tapi kalau ta'rifnya seperti ini maka kenapa karena hilang larangan itu hanya dengan yang wajib tes dudul wuduk tidak masuk kemudian juga tidak masuk dalam ta'rifnya gotihusin kemudian ada yang ngomong ta'rifnya itu yaitu imam nawawi ta'rifnya imam nawawi berbeda lagi yaitu apa at-toharo itu secara syara'an rufku hadathin aw izala dunajasin aw ma fi ma'na huma aw ala suratihima yaitu apa mengangkat hadath atau menghilangkan najis ini sama dengan Ibn Hajar yang mengatakan yang mengatakan bahwa apa toharo itu adalah perbuatannya mengangkat hadath ya bukan terangkatnya tapi mengangkat hadath atau menghilangkan najis aw ma fi ma'na huma atau yang ma fi ma'na huma yang maknanya sama dengan rufku hadath dan izala dunajas aw ala suratihima atau gambarannya sama seperti rufku hadath dan izala dunajas ma fi ma'na huma kalau rufku hadath sudah jelas ya wudu atau mandi besar itu rufku hadath atau menghilangkan najis juga sudah jelas tapi kalau ma fi ma'na huma apa yang yang satu makna dengan rufku hadath yaitu apa tayamum tayamum itu tidak mengangkat hadath tidak mengangkat hadath hanya dia itu ya listibahati untuk istibahat saja tidak mengangkat hadath makanya disebut fi ma'na rufil hadath kalau fi ma'na izala tinajas apa istinjak bilhajar istinjak dengan batu itu tidak mengangkat najisnya kotoran kita tetapi apa tahfif yukhafif sehingga ma'fu buat kita buat orang yang istinjak saja makanya ketika ada orang istinjak bilhajar misalnya anak kecil yang istinjak bilhajar kemudian kita sholat terus anak kecil ini tiba-tiba naik ma'fu buat dia tapi buat kita tidak ma'fu batal sholat kita karena apa dia tidak menghilangkan najis tapi fi ma'na izala tinajas faham ya aw'ala suratihima atau yang gambarannya sama seperti ruful hadath misalnya apa basuhan kedua dan ketiga dalam buduk kan sama persis sama-sama basuh tangan gambarannya sama tapi tidak mengangkat hadath begitu juga dalam menghilangkan aw'ala surati izala tinajasa ya sama basuhan kedua dan ketiga dalam menghilangkan najis kan sunnah nah itu itu ala surati izala tinajasa itu semuanya tohar itu semuanya tohar jadi bukan hanya mengangkat hadhas atau menghilangkan najis saja yang ma'fu ma'na huma dan ala surati hima itu semuanya tohar ini ta'rifnya imam nawawi dan wullah lam dohirnya ini yang paling asmal dan ta'rifnya bin hajar juga asmal ya kalau di kitab-kitab yang paling asmal ya ta'rifnya bin hajar ini yang terkenal paling asmal kemudian sebagian lagi menta'rifi fi'lumatustabahu bisolah ada yang ngomong toharah itu apa mengerjakan hal yang dengannya diperbolehkan sholat itu mencakup tayammum wudu izala tinajasa semuanya masuk semuanya masuk tetapi dengan ta'rif ini juga sama ini mencakup yang fardu saja kalau yang sunnah tidak masuk di ta'rif ini wala kulihal itu ta'rifnya tohar mungkin ini saja ada fa'idah ada fa'idah ibadah atau istifadah ta'al fa'idah ada ada boleh dibahas wa warada hadithu nabi sallallahu alaihi wa sallam mahu fi'l-bukhari at-tahur shatru iman gal ba'duhum as-shatru an-nisif wajatil ayah wa ma kanan lahu liyudi'a imanakum gal ba'dul mufassirin imanukum ayy salatukum fassalah la tashih illa bishatri alladhi huwattahara thumma gala inna minutfi allah bihadil umah an-khaffaf alaihim faja'ala salat fi kulli maud yudrik linsan fihi wa tahara ida lam yajidil ma yatayamman bit terap wa bin nisbah lil ma siyah yatub minha walagad kanal fi ul fi ul umam sabiqah inna man amil ma siyah kutibat ala bab dari wa salat la tashih illa fi albi wa kanais wa tahar la tashih illa bil ma fa ida lam yajidil ma tarak salat kama gala ibn hajjar al asgalani thumma gaddaha ay al-farait التي tafutuh bikilaf al-ummat muhammadiyya kama magalan nabi sallallahu al-asalam waju'ilat liyal arad masjidan wat urabuha tahuran fa ayyuma rajulin adrakat hus salah min ummat fa indahu tahur wa salatuh thumma hal masru'iyyat uttahara khas bihadi al-umma la falagad kanat uttahara masru'atan inda al-umma missabigah bihuddin nadar an kifiyat ya wa turk ya fal nabi sallallahu alayhi wa sallam lama tawadda marratan marratan wa marratayni marratayni wa thalatan wa thalatan thalata thumma gala mada gala hatha wudu'i wa wudu'u al-anbiya min gabli kakissati jurej hatta gala atuni biwadu'in fatawadda wa salla falamma intah ghamaz tifla wakala lahu man abuk ila akhir al-kissah hatta arkana al-islam hal hiyya mashru'iyyatun lihadi al-umma famathalan assolah gala sallallahu ibrahim rabbi in asikantu min durryyati biwad gairi dizar'in inna baytikal muharram rabbana liyugim assolah wahunak sallallahu zakariyya wa isa alihim assalam wa usani bis salati wazzaka wa som kutiba alaykum siyam kama kutiba ala ladhin min kablikum wal-haj walillah ala al-nas hijjul bayt wa arina manasikana sebetulnya assalah itu bagi umat-umat yang dahulu juga wajib cuma salawat untuk umat muhammad assiyam itu juga wajib maksiyam ramadhan untuk umat muhammad ab tahara juga wajib tapi taharanya umat muhammad ini akan menjadi nur nanti ada ada kiamat yang lainnya tidak bisa menjadi nur lain lagi walakul hal kita semuanya insyaallah uhtusat hadil umat bi khasais lam tu'ta li sayir al-umam umat muhammad ini mendapatkan khasais yang tidak diberikan kepada sayir umat sambil dihidupkan kipas anginnya biar tidak terlalu panas nah cuma kita harus paham tahara tadi itu sebagaimana imam itu, kita jangan hanya sekedar mempelajari VG tapi juga mempelajari tasawuf untuk tasgiatun nufus kita kan dalam, setelah buddhu kita minta apa? Allah maja'al ni minat tawabin at-tawubah ini untuk tathirul gulub tawubah itu adalah tathirul kalab daripada dunub, daripada awsafil madmumah daripada sifat-sifat yang jelek kemudian, wajal ni minal mutatah hirin, ini secara zahir bisa tathirul jawarih, anil atham bisa juga tathirul ahdath bernajasa, wajal ni minat ibadikas, salihin jadi hamba-hambanya yang sah salih, siapa? salih salih huwa man gama bihugugillah wa hugugi ibad ibadik, yang bisa melaksanakan kewajiban Tuhan dan kewajiban terhadap hamba-hamba Allah SWT begitu 6 ada yang perlu ditanyakan atau diifadahkan? tidak apa-apa, tidak lama sedikit tambah ilmu cuma ada faedah di kurdi kitab kurdi faedah tahara bifatih ta' masdar tahara bifatihai afsah tahara atau tahura tahura mudari'uhu yadhuru bidhammiha fihima tahara yadhuru tahura yadhuru wahukia kasruha wahukia kasruha fihi yadhuru mudari'uhu tahara yadhuru tahira yadhuru tahira yadhuru wa'amma bidhammih ta' fa'ismun dilma'illadhi yatatahharu bihi awlibagiyyati ma'id tuhri tuhara 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 apa tuhara fa'ismun dilma'illadhi yatatahharu bihi awlibagiyyati ma'id tuhri sama dengan tahur berarti ya isilma' ya yadhuru tahur bihi amla sama dengan tahur berarti terus wa'amma bikasriha tihara fa'ismun lima yudhafu ilal ma' min sidrin wa nahwihi wajib sabun berarti dihara itu iya wa'amma tahara bimakna ikhtasala famusallah sulha tahura tahira tahara bimakna ikhtasala famusallah sulha habisik sedikit tambahan juga pak uhul ulama' membagi tahara itu ada dua ada aynya dan hukmiyah kalau tahara aynya itu yang tidak melewati yang mewajibkan misalnya karena tempatnya tempat yang najis disini menghilangkannya disini tidak melewati tapi kalau ada yang ngomong ada yang lain Tuharuh Hukmiah Tuharuh Ahdas kan yang alafu yang buang hajat yang kemaluan tapi yang diwudui misalnya itu Tuharuh Hukmiah Tuharuh Hukmiah dan Tuharuh Ainiyya Tuharuh Hukmiah Tuharuh Hukmiah Tuharuh Hukmiah Tuharuh Hukmiah Tuharuh Hukmiah Tuharuh Hukmiah